Sementara itu, polisi telah memeriksa 9 orang saksi terkait ambruknya bangunan proyek jembatan penghubung gedung perpustakaan di area Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Jika hasil penyedikan terbukti adanya kelalaian dari pihak kontraktor, maka akan dikenakan sanksi pidana pasal 359 dan 360 KUHP mengenai kelalaian hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Guna mengungkap insiden ambruknya bangunan jembatan penghubung gedung perpustakaan di area Taman Ismail Marzuki, Menteng, penyedik polres Metro Jakarta Pusat, telah memeriksa 9 orang saksi. Dua saksi merupakan keluarga korban tewas, 5 saksi adalah korban yang selamat, serta 2 orang lagi merupakan pekerja proyek yang ada di lokasi kejadian. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya proyek jembatan, polisi baru akan memanggil pihak-pihak terkait pada Senin besok. Seperti pengelola gedung, pihak perencana, dan juga kontraktor selaku pelaksana. Jika nantinya ditemukan adanya kelalaian dari salah satu pihak, maka pihak terkait terancam dengan pasal kelalaian yang mengakibatkan orang lain terluka hingga hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Anak Senin kami akan panggil dari pihak pengelola, kemudian dari pelaksana, termasuk dari pihak perencana. Jadi nanti kalau memang disitu ada kelalaian, kami akan kenakan pasal kejadian atau dikenakan. Saat ini polisi menghentikan proses evakuasi mengingat sudah bisa dipastikan semua korban tewas yang tertimbun dan berhasil dievakuasi berjumlah 4 orang. Penyidik Polres Jakarta Pusat masih akan mencari alat bukti baru dengan mendatangkan tim pusat laboratorium dan forensik pus lapor Mabespori ke lokasi kejadian pada Senin besok. Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan proyek jembatan penghubung antara gedung perpustakaan yang lama dengan gedung baru yang juga masih dalam tahap pengerjaan Jumat Pekan lalu ambruk. Empat pekerja tewas tertimbur rerentuhan bangunan dan lima lainnya luka-luka. Robby Kurniawan, kontributor Berita 1, Jakarta.